Kita mau kemana nih? Mau ke tempat salah satu pengusaha muslim yang sudah menjual produknya secara halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bangkit pengusaha muslim, saya Rika. Derta. Sebenarnya sudah lama, ternyata itu atraktif. Makanan yang tidak halal, kayak babi. Bambi Panggang itu sekarang sudah semara. Kemudian banyak yang tidak tahu ternyata. Ini kami di Riau, di Pekanbaru, ternyata beberapa orang tidak tahu kalau BPK itu. BPK teman-teman, BPK itu Bambing Panggang K. Satu tempat di wilayah Sumatera Utara. Nah itu banyak kawan-kawan muslim yang datang ke sana, yang tidak tahu Riau, pernah masuk ke situ. Karena juga sekarang sudah keren, tidak bubuk lagi. Banyak yang keren. Dan ternyata di Jakarta juga ada olahan semuanya itu dari babi. Dari babi. Dan seperti gaya hidup jadinya. Dan beberapa teman-teman muslim yang mungkin secara syariat belum kuat, kita tidak menyalahkan terus kita keras oleh dengan mereka. Tapi kita juga harus ngasih tahu bahwa semua larangan obat itu pastinya kepentupan baikan manusia. Dan haram itu sesuatu yang kayaknya baik untuk kita dan gak perlu penasaran terus nyoba. Sementara itu kita harus giatin lagi bahwa yang halal itu pasti sehat. Yang halal itu pasti keren. Dan kita akan kesana ke salah satu restoran yang sudah bersertifikasi halal. Eh bukan, bukan restoran ya. Gerai ya. Gerai ya bersertifikasi halal. Yuk kita jalan yuk. Jadi gini Betta ternyata ya Allah keren banget. Keren abis. Keren abis. Banyak produk-produk muslim yang keren banget. Pizza udah kayak produknya kayak luar negeri. Itu tapi semuanya halal. Iya. Semuanya halal. Sekarang sih banyak sih lagi tren dopiknya banyak pizza ya sekarang ya. Cuma kita berharap cuma pizza-pizza yang ada di Riau ini. Kalau bisa kita bantu untuk promosikan kalau mereka sudah punya sertifikasi halal semuanya ya. Oh iya ada. Namanya pizza lezatu. Itu halal. Tapi keren gitu loh. Jadi gak cuma halal terus kemasannya jelek, kurang menarik. Enggak. Tapi ini kemasannya keren. Halal, keren, makanannya enak, kuenya enak. Sejelas. Sehat. Terus udah gitu enggak gini. Eh bukan enggak. Jadi ternyata ada rasa nanas, rasa durian. Tapi pizza gitu kan. Jadi buah ya. Pizza tapi manis. Dengan selera. Selera orang Indonesia. Toppingnya buah. Toppingnya buah. Terus ada lagi. Biarkah tau gak yang lainnya? Yang halal-halal lainnya yang keren banget. Kalaupun gak bersertifikat halal. Seandainya gak bersertifikat halal. Kita kan tau itu kawan-kawan kita ya. Banyak kan yang enak rasinya insya Allah. Pakai zikir. Bikinnya? Ya. Apa tuh? Ini ayam adik. Di ayam adik. Di mana? Di belakang. Ini bisutan. Bagi sudah. Oh ya ini ya. Ada juga di Anur sahabat kita. Digerai Mbak Nur. Iya Mbak Nur juga. Tapi ayamnya juga dipastikan pemotongan SRI. Terus ada juga dimana ya? Gerai-gerai muslim di... Kita belum pernah ke Rinjani. Tapi insya Allah itu untuk kawan-kawan kita. Kalau dilihat dari produk-produknya. Jadi produk-produknya ada... Kala untuk yang kuliner. Ada kripi. Apa yang lainnya? Dan kue. Kue yang insya Allah ya... Dibuat dengan bahan baku yang sudah halal. Seperti gelatin. Gelatin itu kan banyak juga yang mengandung... Babi ya. Jadi... Kemungkinan sekarang kita harus... Memberikan edukasi kepada pengusaha-pengusaha kuliner. Khususnya yang bakery. Untuk memberikan bahan-bahan bakunya itu ya... Halal. Halal. Atau gelatin. Nah ngomong-ngomongin bahan baku. Kita punya kawan juga tuh. Namanya Ika Laviola. Sebenarnya Laviola bukan namanya. Namanya Sa... Ika... Sa... Arfah. Arfah Sri. Dwi Arfah. Beliau juga punya toko bahan kue. Yang insya Allah diperhatikan tentang kehalalan produk yang dijual. Tapi nanti kita cek lagi. Saya salah satu pelanggannya. Oh iya gimana? Salah satu pelanggannya yang belanja di toko Laviola. Alatanza. Alatanza ya. Alatanza ya. Jadi... Ika Laviola. Ika itu... Punya dua bisnis. Yang pertama... Bakerynya. Bakery. Jadi bisa pemesanan. Terus yang kedua bahan-bahan kue. Bahan-bahan kue. Alat-alat ya. Alat-alat. Kotak. Kotak. Kotak juga ya. Dan bisa belajar... Kursus kue. Kursus kue. Kursus kue disana. Oke. Terus kalau yang ini kita ngomongin kuliner masih bicara kuliner. Ada juga makanan Arab. Makanan Arab Manasalwa. Manasalwa nanti. Kalau misalnya waktunya cukup kita akan ke sana. Jangan. 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 Kita harus bongsi. Ada makanan Arab Manasalwa dengan interiornya keren. Dan ada tempat yang privacy nya juga. Oh gitu ya. Nah sekarang kita di Bukan Baru. Jalan Delima. Kita ke arah Bintang Cendekian. Di seberangnya tuh ada Femi Fiandra. Oh gitu. Eh ngomong-ngomongin tentang Femi Fiandra. Kita lihat di Facebook. Ternyata. Ada diskon gratis untuk hafal Quran. Kalau hafalannya senor. Wow. Harus apa ya. Nah kayaknya harus dikiatkan nih ya. Promos yang seperti ini. Ah bener-bener. Jadi kita. Oh ya. Banking pengusaha muslim. Meliput gratis free semua. Tapi. Alhamdulillah. Terus kalau diharapkan nanti bisa masuk. Kita pakai video. Bisa masuk YouTube. Boleh di share dong. Jadi bukan hanya BPM aja yang share. Ngambil ngeliput terus nge-share. Tolok temen-temen. Kalau itu produknya bagus. Kemudian jasa. Nanti kita insya Allah ke jasa juga. Contohnya pencucian mobil. Terus servis mobil. Ada Bapak Anton. ACR ya. Kenal gak? ACR. Kenal gak? Anton Yulandri. Pak Anton Yulandri. Muslim hebat. Beliau. Punya Pondok Tafis. Pondok Tafis. Pondok Tafis. Terus ada yang dikenal lagi gak? Yang menarik grup lainnya. Untuk Lubuk Sakat. Oh iya. Lubuk Sakat. Keren babis. Keren abis. Bangkit pengusaha Muslim. Bersama. Manhaj Tafaku. Akan membuka. Masjata Tafaku. Bekerja apa namanya. Divisi Herbal dan Tipu Nabawi. Dan gak hanya main-main. Ini akan holistik. Akan holistik. Contohnya apa? Akan ada rumah sehat. Rumah sehat itu. Kenapa kita namain rumah sehat. Rumah sehat bukan rumah sakit. Kalau masuk bukan jadi sakit. Tapi tambah sehat. Kenapa sih tambah sehat? Di sana 24 jam. Hampir 24 jam itu ada hafal Quran. Menghafal Quran di situ. Gimana? Stop ya. Insya Allah. Kalaupun stop palingan sejak 2 jam. Karena biasanya orang-orang menghafal Quran itu tengah malam bangun dulu. Iya. Kemudian subuh lagi. Sampai subuh. Sampai malam lagi. Kemudian di situ. Ada rumah sehatnya. Insya Allah akan didaki oleh orang pakar-pakarnya. Termasuk pakar herbal. Kalau kebetulan ya, Bunda Mawadisakur. Dokter Mumpawati. Kemudian ada herbalis yang memang sudah 20 tahun. Jadi herbalis. Termasuk menanam. Terus pengolahannya. Kemudian terapinya. Terus sudah 20 tahun. Siapa lagi? Pak Parno. Pak Parno. Pak Parno. Pak Fahni. Itu kibur nabawinya. Insya Allah kawan-kawan kibur nabawinya. Insya Allah kawan-kawan kibur nabawinya. Dari Bakit Bosa Musrif juga ada Pak Rahmat yang memang sudah belajar dengan Pak Daud. Untuk deteksi dan berbagai macam lain. Ada Bu Adelina. Bu Adelina. Bu Adelina. Fast Bu. Fast Bu. Jadi kita bicara industri, bisnis. Sepanjang ini saja ada beberapa teman-teman kita yang udah gerai. Kita berumah. Berumah. Ya. Oleh-oleh. Bisa dicari. Sudah ada di Jalan Delima. Gerepak. Istilahnya sudah lengkap ya. Produk-produk yang dijual disana sudah lengkap oleh-oleh. Di Jalan Delima. Jalan Delima. Jalan Delima Pekanbaru Red Al. Jadi ada Dapur Uma. Itu isinya apa aja oleh-olehnya ini? Ada kue, ada keripi. Ada stick. Kue-kue ini ada yang bisa dijelasin. Kue yang setar, gitu. Ada Street Crestry. Babu Bull juga ada diunctionan. Kemarin saya sudah seperti sana sih. Kamu sempur lah, kayaknya sudah lengkap kyk. Jadi ada. Babu Bull, ada cape. Terus kalau bisa dibawa oleh-oleh itu.. Cukup oke ya kemasannya ya? Tidak mengecilkan kemasannya, packagingnya udah bantep deh pokoknya. Rasanya? Oke oke. Kita udah mau sampai ketemu lagi di Bisa Lezanto Jalan Lobak. Lobak pekan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax